Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabi Sanat Parabola Oke bagi teman-teman pengguna parabola mini Capricorn Cubane Yang di layar televisinya mendendak gelap Tidak ada sinyal Seperti ini ya Karena per tanggal 1 Maret Untuk kedua frekuensi ini sudah off Untuk 12.396 dan juga 12.436 Keduanya ini sudah tidak ada sinyal ya Ini dikarenakan Capricorn Cubane yang dulunya di Miasat 3A Sudah migrasi ke Miasat 3B Dan berganti frekuensi ke frekuensi terbaru Miasat 3B Dan masih banyak yang bertanya Apakah untuk pengguna parabola jaring besar seperti ini juga Berpindah satelit Untuk pengguna parabola besar jalur C-band Seperti ini Masih aman di satelit O4 ya Tidak perlu update frekuensi Atau mensekinkan ulang di resipernya Jadi yang hilang sinyal Hanyalah di parabola mini Seperti ini ya Jadi bagi teman-teman pengguna Capricorn Yang menggunakan parabola mini Teman-teman harus Migrasi ke Miasat 3B Dengan cara menambahkan frekuensi baru Capricorn Pada resiper teman-teman semuanya Dan untuk posisi parabola Tidak perlu teman-teman ubah lagi Karena untuk posisi Miasat 3A Posisinya sama dengan Miasat 3B Oke disini saya akan berikan panduan Cara menambahkan frekuensi baru Capricorn Kuben Miasat 3B Di resiper LG-SAT LG-101-STAR Dan cara ini Sama di semua Resiper seri GO Pertama disini kita ambil remote Kemudian kita Pilih tombol menu di remote Sebelum kita tambahkan Untuk frekuensi baru Capricorn Kita akan hapus dulu Untuk semua siaran Untuk menghapus semua siaran Disini kita geser ke kiri Dengan menekan tombol geser kiri di remote Nah ini kita pilih Menu edit siaran ya Kemudian kita geser ke bawah Kita pilih Hapus siaran Kita geser ke bawah Kita tekan OK di remote Nah disini muncul pesan Anda yakin untuk menghapus semua siaran Kita pilih OK Kemudian kita tekan OK di remote Kenapa disini kita harus menghapus dulu Semua siarannya Karena supaya Siaran yang kita dapatkan nanti Hanya dari frekuensi baru Tidak bertumpuk dengan frekuensi yang lama Oke setelah kita hapus Untuk semua siarannya Disini kita geser lagi ke kanan Kita pilih lagi menu instalasi ya Kita geser ke kanan Dengan menekan tombol geser kanan di remote Kemudian kita geser lagi ke bawah Kita pilih daftar satelit Kita tekan OK di remote Di menu daftar satelit ini Ada beberapa nama satelit Dan untuk kapasien C dan kapasien Q ini Tidak bisa dihapus Karena ini sudah bawaan dari receiver kapasien Dan juga untuk frekuensinya ini Tidak bisa kita hapus ya Jadi untuk menambahkan frekuensi terbaru kapasien kubin ini Disini teman-teman bisa membuat nama satelit baru Ataupun menggunakan salah satu nama satelit ini ya Karena untuk nama satelit ini Tidak masalah Hanya sebuah tanda saja Misalkan disini kita pilih Measat 3A ya Kita geser ke bawah Dengan menekan tombol geser bawah di remote Yang harus diperhatikan Disini untuk pengaturan frekuensi LMB nya Kita geser ke kanan ya Dengan menekan tombol geser kanan di remote Nah disini teman-teman gunakan frekuensi LMB nya ini Untuk jalur kubin ini Di 9750 10600 Kita geser-geser dengan menekan tombol geser kiri atau kanan Sampai di posisi 9750 10600 Nah ini ya Untuk frekuensi LMB nya Kalau sudah di posisi Universal 9750 10600 Kita tekan exit di remote Kemudian kita masukkan frekuensi terbaru ke apisannya Untuk menambahkan frekuensi baru Disini kita masuk dulu ke menu transponder Kita tekan tombol sat di remote Disini teman-teman harus menghapus dulu semua transponder ini ya Untuk menghapusnya Disini teman-teman tekan tombol angka 0 di remote Nah disini sudah ada tanda checklist ya Kemudian kita tekan lagi tombol warna merah di remote Disini muncul notifikasi Hapus semua TP terpilih Kita pilih OK Kita tekan OK di remote Dan sekarang untuk Semua transponder sudah terhapus ya Untuk menambahkan frekuensi baru atau transponder baru Disini kita tekan tombol warna hijau di remote Untuk frekuensi baru ke apisian kuben ini Ada dua Yang pertama 12563 Horizontal 31.000 Dan yang kedua 12643 Horizontal 31.000 Kita masukkan untuk frekuensinya Yang pertama 12563 Untuk polarisasinya Horizontal Kita geser ke bawah Untuk symbol rate nya di 31.000 Kita geser ke bawah Dan kita tekan OK di remote Oke sudah tersimpan untuk Satu frekuensi ya Dan disini sudah muncul Untuk kualitas signal nya Kemudian kita masukkan lagi Satu frekuensi Kapisian kuben nya Kita tekan lagi Tombol warna hijau di remote Dan kita tambahkan Untuk frekuensi yang kedua 12643 Untuk polarisasinya sama Horizontal Kita geser ke bawah Untuk symbol rate nya di 31.000 Kita geser ke bawah Dan kita tekan OK di remote Oke sudah tersimpan Kedua frekuensi baru ya Dan untuk kedua frekuensi ini Sudah ada sinyal ya Nah untuk mencarinya Disini teman-teman Checklist dulu Untuk kedua frekuensi ini Dengan menekan tombol OK di remote Kita tekan OK di remote Nah sudah ada tanda checklist ya Kemudian kita geser ke atas Kita checklist lagi Satu transponder nya Dengan menekan tombol OK di remote Kalau sudah terchecklist kedua frekuensi ini Disini teman-teman tinggal scan saja Dengan menekan tombol warna biru di remote Untuk pilihan FTA saja Disini kita pilih tidak Untuk TV radio Kita pilih TV saja Dan untuk Nitsuknya ini Biarkan saja Kita geser ke bawah Kita cari Kita tekan OK di remote Kita tunggu sampai selesai Scan di receiver nya Oke pencarian sudah selesai Kita tekan OK di remote Untuk melihat channel-channel nya Disini teman-teman Tekan tombol SAT di remote Kita pilih MEASAT 3A Kita geser ke bawah Kita tekan OK di remote Dan ini hasil siaran Yang tadi kita scan ya Dan kalau masih ada yang ditanyakan Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Insya Allah akan saya bantu Dan mudah-mudahan Tutorial ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.